PT Siloam International Hospitals TBK, Silo, anak perusahaan PT Lipo Karawaci TBK berminat untuk menjajaki investasi sektor kesehatan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas TV, Presiden Komisaris Silo John Riyadi mengungkapkan, pihaknya tertarik membangun rumah sakit Siloam di IKN. Karena ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan PP nomor 12 per 2023, sektor kesehatan mendapat insentif berupa pengurangan pajak penghasilan, PPH, badan hingga 100 persen selama 30 tahun, yang ditujukan kepada investor yang berinvestasi pada periode tahun 2023 sampai tahun 2030. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan izin berusaha, penggunaan lahan, dan pembangunan fasilitas gedung. Izin laik fungsi dan sertifikat bangunan gedung dikenakan tarif 0 rupiah. John mengapresiasi penerbitan PP nomor 12 tahun 2023, karena pemerintah telah menyediakan payung hukum untuk memberikan kemudahan berusaha, termasuk hak atas tanah dan fasilitas tax holiday. John mengakui PP 12 per 2023 sangat dinantikan pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri. Apalagi, lanjutnya, Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, telah menyiapkan layanan perizinan berusaha untuk rencana detail tata ruang, RDTN, digital IKN Nusantara dan menyediakan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha melalui sistem online single submission, OSS. Ada pun pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kautim, terbagi dalam 5 tahap, yaitu periode tahun 2022 sampai tahun 2024, tahun 2025 sampai tahun 2029, tahun 2030 sampai tahun 2034, tahun 2035 sampai tahun 2039, dan tahun 2040 sampai tahun 2045. Pemerintah memperkirakan besaran investasi di IKN Nusantara sebesar 500 triliun rupiah. Menurut John, sektor kesehatan merupakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat, sehingga ketersediaan sistem kesehatan yang berkualitas di IKN menjadi penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman. Saat ini, Siloam memiliki 41 rumah sakit dan puluhan klinik di 23 kota di Indonesia dengan 1-4 RS di antaranya berlokasi di Jabodetabeng. Sementara, di Pulau Jawa terdapat 7 RS, 5 di Sumatera, 6 di Bali dan Nusa Tenggara, 3 di Kalimantan, 5 di Sulawesi, dan 1 di Maluku. Jaringan rumah sakit tersebut ditopang 2.700 dokter umum dan spesialis, serta lebih dari 15.000 perawat dan staff pendukung.